Kita bisa diceritain tadi game pertamanya gimana, terus game keduanya cukup jauh, poinnya apa yang terjadi saat itu? Mungkin kalau game pertamanya kan kita sempet ketinggalan terus ya, tapi kayak kita ya coba kuat masing-masing fokusnya, sampai akhirnya kita bisa kebalik. Tapi di saat kedua kita malah yang ngendorin, ngendorin permainannya, jadi terus kita kalah angin, terus kita ngendorin, jadinya kita jadi mati sendiri. Di game ketiga tadi juga ramai ya, mereka kalau udah ketinggalan cepet pengen nyusupan nyusupan, terus apa yang kalian ambil biar tetap konsisten. Mungkin dari aku sendiri, selalu saling ingetin aja sih, karena kita dari awal set ketiga, dari set ketiga itu kita udah nyerang duluan, jadi kita udah ngambil setan duluan, jadi lebih enak pas di lapangan kalanginya. Jadi kita yang di kalangi tetap nyerang duluan. Oke bisa sampai ke bawah ksinal, dan besok masih minggu nih angkara Indonesia atau bukan Indonesia, kita yang persiapin supaya bisa memperangkan tuluan. Bisa belajar dari kesalahan hari ini aja, kita semoga bersama siap terbaik. Tetap fokus aja satu-satu, jadi besok kita juga saling ingetin terus, dan besok kita tetap baru siap capek, siapa penawannya. Kalau pandangan kalian tentang Jessita Febi, kalian gimana? Mungkin dari latihan juga mereka juga nomor satunya ya, yang di pertama ya. Terus juga dari kemarin juga mainnya juga lagi end-in, lagi end juga. Jadi kita juga tadi sempet kecolongan, akhir kecolongan set pertama, dan set kedua kita ngendorin. Jadi kita bisa ngembalikin kondisi lagi, karena kita juga udah sama-sama tau sih. Sesuai ekspektasi kalian gak mereka bisa mengimbangin main 3 gitu? Sesuai ekspektasi.